Hai Nabi s.a.w. jika di akhir 10 hari terakhir Jadi Nabi itu pakai sarung Nabi setiap 10 hari terakhir Mengencangkan sarungnya Nabi pakai sarung kan? Ayo amalin pakai sarung ntar Boleh gak pakai gamis? Ya gamis itu bagian dari sarung Karena bentuknya sarung Coba amalkan sunnah sarung Hari ini besok mau gamis Besok pakai celana gitu Digilir aja Nabi itu fleksibel Orangnya gak kaku Yang kaku kan kita pak Mesti pakai sarung tiap hari Ya kan repot juga Nah tapi kalau di Malang Di Jombang Di Madura Kiai-kiai nemenin istrinya masuk ke mal pakai sarung Coba untuk pakai sarung Jadi orang aneh Mengencengkan sarung itu bisa berarti Tidak menggaului istrinya Bisa berarti Beliau ini mulai ketat beramalnya Nah saya lebih cenderung mengartikan Beliau ketat dalam beramal Ya Bahkan Nabi itu Ini kan orang nanya Ustadz Bidah gak sih bangun-bangunin orang subuh Tergantung caranya Nabi kan disebutkan Wa'ai kaza'ah lah Nabi jika sudah mau beramal yang ketat tadi Membangunkan keluarganya Bahkan Nabi itu ketuk Dulu kan belum ada mic Masuk rumah Ketuk-ketuk-ketuk semuanya Keluarga Nabi kan banyak Istrinya sembilan Waktu beliau mewafat Lalu anaknya Istrinya Sepupunya Itu dibangunin semua Nah disitulah sunnahnya Membangunkan orang Qiyamul Lail Jadi kalau ada orang nanya Ada gak sih dalilnya Ini dalilnya Dulu metodenya manual Satu-satu Sekarang bisa lewat Toa Bukan tua Pak ya Toa Pakai Sound Pakai mikrofon Yang penting Jangan ugal-ugalan Ini masjid Baitullah Rumah tempat Menyembah Allah Maka Ini hati-hati pak Nanti anak-anak muda Jangan sampai Gak beradab Ketika dia membangunkan Orang di masjid Gimana Ngoon Ngoon Nah itu gak bener itu Nah diajarin Annahu Kinayatun Anil jid Wattashmir Anil jad Wattashmir Fil amal Ini Maknanya adalah Mengetatkan amal Dan bagian Nomor dua terakhir Jadi ada dua poin lagi Imam Ghazali Yang merupakan sumber Kitab ini Imam Ghazali punya Kitab Ihya Diikhtisar oleh Ibnul Jawzi Ibnul Jawzi Diikhtisar lagi oleh Ibnul Kudama Maknisi Membagi Kelas Solat Apa Solat Saum itu Menjadi tiga Dan kita nanti akan Sering dengar Ustadz Berceramah Di bulan puasa Nanti Mengenai Pembagian ini Tapi saya gak mau Teoritis Nanti kita langsung Tunjukkan prakteknya Yang pertama Saumul Awam Saumul Umum Puasa orang umum Puasa umum itu Puasa dari makan Minum Dan jima Cuma itu Tapi matanya Jolalatan Telinganya Masih suka Gosip Lidahnya Masih suka Cari lawan Maka ini Aktifis Sosmed Yang beda-beda Faham Udah Stop-stop dulu deh Ustadz Saya gak Bertengkarnya Pas puasa Malamnya Saya tengkar lagi Di sosmed Eh sama aja Tujuan puasa Kan biar Setelah puasa Selamat Ini Habis Berbuka Balik lagi Dia Kambuh lagi Nah ini bahaya Ini puasa Orang awam Orang awam Saumul Umum Dia berpuasa Hanya Untuk Mengurangi Makan Minum Jima Nah kita Mau sampai Tahun Kapan pak Begini-begini Mulu Mau gak Naik kelas Mau Nah sekarang Jangan Cuma Lapar Amadahaga Amadjima Sekarang Ditambah Puasa Anggota Tubuh Dari maksiat Mulain Puasain Mata Itu Kalau Buka Youtube Kan Ada iklan Macem-macem Berarti Kurangin dulu Nonton Youtube Loh ustad Saya ini Mata Udah Bebal Belagu Gaya Mata Saya sama Aja Yang Buka Menutup Saya Gak Percaya Kiyai Aja Lewat Barsis Aja Lewat Masa Entel Enggak Kuat Masa Entel Kuat Kalau Ada Orang Bagi Saya Sama Aja Orang Buka Buka Tutup Tutup Wallahi Ini Gak Mungkin Gak Mungkin Dulu Kita Di Istiqlal Pas Keluar Naruh Sendal Saya Kan Pada Cerita Ya Pas Disamping Saya Ada Juga Yang Ambil Sendal Tapi Masya Allah Bahwa Badannya Masya Allah Kelihat Juga Mas Saya Sekali Tapi Yang Melotot Matanya Itu Si Penjaga Sendal Kita Dicuekin Nama Dia Kita Mengambil Sendal Gak Dengar Nama Dia Akhirnya Kita Mas Sendalku Gitu Amat Ngeliatin Orang Iya Di rumah Gitu Gitu Aja Masya Allah Itu Dari Masjid Maka Di Masjid Bahkan Di Masjid Al-Haram Banyak Yang Modus Sengaja Nyinggol Orang India Cewek Turki Yang Bening Jadi Setan Mau Di depan Masjid Al-Haram Tetap Setan Orang Bersyawat Di depan Sama Aja Memang Begitu Tabiat Badan Kita Begitu Kita Gak Akan Munafik Dalam Masalah Itu Sama Kita Semua Bedanya Ada Orang Yang Tahu Cara Mengendalikannya Atau Ada Yang Kalau Terjebak Dia Tahu Jalan Pulangnya Dia Tahu Cara Sadarnya Itu Aja Bedanya Maka Yang Afdol Itu Memang Kalau Kemas Cid Al-Haram Kita Puasa Jadi Gak Berani Wah Gak Gitu Ya Sering Istihpar Jadinya Ini Namanya Puasa Khusus Jadi Puasa Khusus Ini Kalau Khusus Bahasa Arab Artinya Istimewa Tadi Puasa Orang Awam Kalau Sudah Naik Ke Puasa Yang Istimewa Itu Anggota Tubuh Ikut Puasa Itu Itu Bahagia Bahagia Mandangnya Sudah Ridho Itu Puasa Sudah Langsung Diterima Langsung Diterima Ustaz Gimana Kalau Sesekali Kelewat Juga Kan Kita Bisa Istihpar Ini Uniknya Orang Kalau Belum Sampai Ketaraf Ini Dia Gak Tahu Kalau Tobat Istihpar Ada Tingkatannya Ada Puasa Dari Dosa Zahir Ada Puasa Dari Dosa Batin Nah Ini Baru Dosa Zahir Cobain Berpuasa Dari Dosa Yang Zahir Mata Yang Jelalatan Mata Yang Memandang Orang Rendah Telinga Yang Mesti Suka Gosit Bahkan Untuk Mendengarkan Kajian Kajian Perdebatan Kurangi Nanti Jantung Kita Nipas Bener Nggak Ini Kalau Dengerin Ustadz Fulan Apalagi Yang Ngadu Ngadu Saya Masih Apa Nanti Jantung Antun Tug Dekan Itu Nggak Usah Ditonton Dulu Ini Yang Buat Video Ngadu Ngadu Orang Nt Stop Dulu Bulan Puasa Ini Banyak Yang Hobi Ada Yang Motong Video Masya Allah Kalau Motong Nggak Bener Saya Nggak Tahu Hisap Ntar Gimana Di Sana Ada Yang Di Atas Istimewa Khusus Khusus Begitu Di Kitabnya Apa Kata Beliau Ini Agak Berat Bahasanya Kita Pakai Bahasa Arab Ya Puasa Yang Di Atas Istimewa Tadi Ini Kelas Tiga Tadi Kelas Satu Umum Kelas Dua Khusus Kelas Yang Lebih Khusus Lagi Ini Kalau Sudah Bisa Puasa Begini Udah Jadi Calon Wali Kita Mau Nggak Jadi Calon Wali Mau Semua Masa Nggak Mau Jadi Wali Wali Artinya Apa Kekasih Allah Wali Itu Bukan Orang Sakti Wali Jemati Ini Salah Satu Ulama Kita Wali Wali Allah Abah Uci Turtusi Gurunya Beliau Guru Kita Semua Wali Meninggal Apalagi Bukan Wali Biasanya Wali Itu Kalau Meninggal Dikasih Kabar Dulu Biasanya Kalau Wali Walinya Spesial Dia Bisa Request Peninggal Kapan Seperti Nabi Kan Wali Ini Pewaris Para Nabi Nabi Adam Bisa Nolak Nabi Musa Menonjokin Malaikat Maut Malaikat Maut Datang Nyamar Jadi Orang Biasa Ditanya Nabi Musa Nabi Musa Belum Memakai Kolbunya Masih Pakai Pikirannya Menantar Ente Siapa Saya Malaikat Maut Mau cabut Ente Nabi Musa Dilawan Dulu Orang Ditonjok Nabi Musa Langsung Mati Itu Kekuatan Nabi Musa Ditonjok Nabi Musa Langsung Mati Makanya Bisa Megang Tongkat Sehingga Bisa Memukulkan Ke Pantai Itu Ada Batu Di Tepi Pantai Laut Merah Itu Cuma Nabi Musa Pak Di Ini Belum Tentu Patah Jadi Karate Karate Sekarang Tidak Ada Apa Apanya Tekondo Boxer Mecah Mecah Tidak Ada Apa Apanya Nabi Musa Ditonjok Itu Matanya Keluar Matanya Malekat Keluar Matanya Langsung Kayak Film-film Kartun Itu Kejadian Nabi Musa Tapi Itu Kan Penjelmaan Malekat Maut Itu Bukan Malekat Maut Yang Asli Cuma Penjelmaan Aja Balik Lagi Ke Allah Ngaduh Ya Rob Saya Ditojok Kama Nabi Musa Baru Dikasih Tahu Bahwa Jatahnya Sudah Habis Baru Dia Terima Jadi Nabi Sama Wali-wali Yang Spesial Itu Bisa Request Pak Meninggal Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Maki Ulama Kita Guru Besar Kita Di Mecca Dulu Request Ya Rob Kalau Engkau Mengambil Aku Tolong Ambil Lagi Ngaji Sama Teman Teman Sama Murid Sama Sahabat Sahabat Bener Bulan Puasa Beliau Agak Aneh Sekali Itu Gak Berhenti Ngaji Udah Sampai Waktu Mau Sahur Masih Ngaji Baru Rehat Bentar Ya Suasananya Masih Suasana Ta'lim Allah Jemput Beliau Jadi Mulia Sekali Orang Kalau Lagi Pengajian Mulia Orang Berilmu Lagi Ngajar Diangkat Sama Allah Lagi Begitu Diangkat Nyawanya Ya Beliau Wali Busar Semoga Kita Diangkat Oleh Allah Dalam Keadaan Yang Mulia Amin Di Tempat Yang Mulia Juga Saumul Qalbi Puasa Qalbu Dari Himam Middaniyah Angan Angan Rendahan Jadi Jangankan Memandang Yang Haram Kepikiran Yang Haram Juga Mau Nah Ini Dia Puasa Qalbu Atau Fikiran Angan Angan Yang Menjauhkan Diri Kita Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Menahan Hati Supaya Tidak Berpaling Kepada Selain Allah Berarti Puasanya Orang Orang Yang Yang Khususul Khusus Ini Sudah Masuk Kepada Puasa Dari Kelalaian Qalbu Bagi Mereka Puasa Ruhaninya Rusak Kalau Qalbunya Lupa Mengingat Allah Maka Saya Ingat Dulu Waktu Masih Kecil Umur Umur 12 Tahun Saya Datang Ke Salah Satu Guru Saya Yang Ahli Zikir Apa Kata Dia Wali Allah Itu Kalau Lupa Sedetik Saja Satu Nafas Saja Mengingat Allah Mereka Tau Dulu Tau Maksud Apa Dikata Guru Kita Pas Baca Kitab Imam Ghazali Faham Oh Ini Ternyata Maksudnya Jadi Puasa Mereka Tidak Hanya Sekelas Makan Minum Ditahan Jima Ditahan Syahwan Ditahan Enggak Tapi Sudah Masuk Ke Level Di Kolbunya Enggak Boleh Kemasukan Apa Aja Kecuali Nama Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Kalau Enggak Dibimbing Enggak Bisa Dulu Kita Puasa Fisik Yang Bimbing Orang Tua Apa Kata Orang Tua Yang Tekerjain Ini Kalau Puasa 30 Hari Dapat Hadiah Sepeda Misalnya Gitu Ini Kolbu Ini Butuh Ada Mursyid Maka Saya Pastikan Bapak Enggak Akan Sukses Mencapai Puasa Ini Kalau Enggak Akan Sukses Mursyid Badannya Adalah Orang Tua Kita Dulu Puasa Badan Kalau Paso Kolbu Mursyid Harus Ahli Kolbu Penjelasan Mengenai Ini Ada Di Bab Setelah Ini Penjelasannya Banyak Kita Langsung Ke Persoalan Terakhir Bolehkah Puasa Dahar Dahar Itu Bukan Dahar Bahasa Jawa Mas Sunda Dahar Bahasa Sunda Makan Puasa Makan Dahar Itu Artinya Sepanjang Masa Kecuali Di Waktu Yang Diharam Boleh Enggak Puasa Begitu Nah Karena Ada Sekarang Yang Bila Enggak Boleh Kita Cek Ini Kan Beliau Manhaj Salaf Kita Cek Manhaj Ulama Yang Ikut Salaf Boleh Enggak Tapi Dilarang Jika Berpuasa Di Hari Terlarang Maka Dikatakan La Soma Wala Aftara Lalu Cuma Cuma Dua 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 Time Itu Lima Hari Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Idul Adaha Lalu Tashrik Tiga Hari Sudah Lima Hari Diluar Itu Kita Boleh Enggak Berpuasa Setiap Hari Dijawab Oleh Beliau Ya Boleh Kenapa Karena Aisyah Melakukan Itu Saidah Aisyah Ini Setelah Nabi Wafat Belum Puasa Setiap Hari Masa Orang Syiah Nuduh Beliau Ini Pacur Jadi Orang Syiah Ini Lagi Berebut Nih Wahabi Di Indonesia Tiba Tiba Orang Syiah Berebut Wahabi Di Indonesia Itu Surya Isu Syiah Wahabi Sudah Berhasil Irak Ancur Tinggal Indonesia Negara Islam Terbesar Yang Mesti Kita Jaga Dan Masjid Ini Ini Jadi Benteng Jangan Kemasukan Di Masjid Kemasukan Orang Yang Memperebutkan Negeri Ini Yang Sudah Ahlu Sunnah Dari Dulu Ya Oh Kita Enggak Menghafirkan Syiah Enggak Kita Enggak Menghafirkan Wahabiyah Enggak Kita Berbeda Sya Karena Syiah Menghujat Para Sahabat Nabi Menghujat Sayidah Aisyah Yang setelah Nabi Wafat Dia berpuasa Tiap hari Hujatan Mereka Apa Aisyah Ini Fahisyah Pelacur Pelaku 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 Maksiat Mesum Begitu Kata Mereka Waras Nabi Wafat Di Pahaknya Aisyah Itulah Tubuh Paling Mulia Jika Ada Tanah Makkah Madinah Diinjak Oleh Rasulullah Jadi Mulia Maka Tubuh Sayyid Aisyah Adalah Tubuh Paling Mulia Anas Ibn Malik Didatang Oleh Orang Apa Kata Orang Ini Wahai Anas Mana Mata Yang Dulu Mata Memelihar Rasulullah Kata Ini Mata Saya Izin Karena Aku Mencium Dia Cium Cuma Karena Nabi Ada Sahabat Yang Dulu Diludahin Mulut Nama Rasulullah Ada Yang Dia Makan Sesuatu Dari Darah Nabi Dari Bekasnya Rasulullah Itu Sahabat Datang Minta Berkah Minta Berkah Ini Rasulullah Punya Istri Semua Dari Diri Nabi Masuk Kedalam Dirinya Kira Kira Kurang Berkah Apa Tuh Bukan Fahisha Tapi Sahibatul Barakah Di Dalam Dirinya Banyak Keberkahan Jadi Kita Gak Bisa Susah Ngomong Sya'ah Disitu Ada Beberapa Kesamaan Kita Dengan Sya'ah Ada Kita Cinta Ahlu Bait Mereka Cinta Ahlu Bait Kita Cinta Habib Mereka Cinta Habib Bedanya Habib Mereka Benci Aisyah Benci Abu Bakar Ternyata Isu Ini Dijawab Oleh Cucunya Ali Ja'far Sadik Ja'far Bin Muhammad Al-Bakir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bin Ali Berarti Keturunan Keberapa Lima Ja'far Ini Punya Ibu Ibunya Keturunan Abu Bakar Kalau Ada Sekarang Keturunan Hussein Keturunan Hassan Khususnya Keturunan Hussein Keturunan Ja'far Mencacimaki Abu Bakar Siddiq Sama Dia mencacimaki Kakeknya Dari jalur Neneknya Ja'far Punya Ibu Keturunan Abu Bakar Siddiq Kira-kira Gimana Ya Jelas Pak Kita jelas Tapi Saya dituduh Siah Pama orang Kira-kira Kita marah Enggak Marah Kita ketawa Berarti Yang nuduh Enggak Ngerti Siah Itu Apa Dia Punya Konsep Tasawuf Itu Siah Saya kan Bertasawuf Belajar Maksudnya Saya bukan Sufi Cuma Suka Gemar Suka Belajar Kitab Tasawuf Berziarah Ke orang Tasawuf Naji Kepada Ahli Tasawuf Sayangnya Belum Sufi Belum Masih Jauh Kalau Sufi Kita Enggak Kuat Kita Jadi Sufi Kita Jadi Orang Biasa Kalau Wahabi Bagaimana Wahabi Kebalikan Siah Gak Senang Mahabaib Bener Enggak Nanti Coba Cek Gak Senang Mahabaib Benci Banget Mahabaib Maka Kalau Ada Postingan Kebencian Kepada Zuryat Nabi Pastikan Dia Nasibiyah Nasibiyah Ini Kelompoknya Sekarang Ada Wahabi Kalau Agak Kenceng Jadi Teroris Kalau Enggak Kenceng Paling Paling Neror Pengurus Saja Paling Bidah Ngomong Itu Pelaku Bidah Nih Di Hesap Nanti Di Hairat It Kullah Paling Gitu Gitu Ngomongnya Masih Bisa Diatasi Kita Ngobrol Ngopi Bareng Selesai Pak Tapi Kalau Kalau Yang Yang Bersenjata Itu Enggak Bisa Ngomong Kita Semoga Salafi Wahabi Yang ada Indonesia Cuma Teror 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 Membak Jangan Enggak Boleh Kalau ada Habisin Kita Meminta Kepada Pemerintah Habisin Mereka Tapi Saya yakin Kebanyakan Salafi Indonesia Itu Salafi Ngaji Kencangnya Pengajian Kalau Ini Dibiarin Terus Coba Lihat Si Ustadz Ustadz Fulan Udah Mulai Menentang Lagu Indonesia Raya Bener Enggak Bagi Dia Indonesia Raya Itu Pancasila Ini Kan Ambigu Enggak Boleh Melawan Pemerintah Tapi Dia Anti Konsep Pemerintah Ambigu Gari Kepalanya Ambigu Yang Man Hac Ambigu Inilah Yang Sekarang Diminati Oleh Orang Baru Ngaji Kita Lama Ngaji Tapi Berasanya Baru Ngaji Juga Sayyidah Aisyah Radiyallahu Tala Anha Beliau Puasa Hampir Tiap Hari Jadi Kalau Antom Mau Bilang Ini Bidah Istri Rasulullah Bidah Berani Bilang Istri Rasulullah Bidah Urwah Urwah Ini Masih Keluarganya Aisyah Itu Puasa Hampir Tiap Hari Dia Sanatnya Sayyidah Aisyah Usman Juga Sama Anas Bin Malik Bercerita Abu Tolhah Itu Berpuasa 40 hari 40 hari Izzuddin Izzuddin Pernah Puasa Ini Puasanya Agak Aneh Enggak Makan Minum 40 hari 40 malam Enggak Makan Minum Izzuddin Bin Abdi Salam Lagi Tengkar Ama Brahmana Biksu Aduh Kesaktian Izzuddin Muridnya Abu Hassan Shahzili Kandas Allah Sir Murid Wahli Allah Besar Al-Qutub Al-Shahir Al-Qutub Abul Hassan Shahzili Bersembah Embarah Kalau Engkau Bisa Masih hidup Selama 40 hari 40 malam Enggak Makan Enggak Minum Maka Aku Dan Pengikutku Ikut Kamu Begitu Mereka Buat MOU Hari Ketika Sembilan Biksunya Mati Sedangkan Abu Hassan Shahzili Masih sibuk Dengan Nama Allah Ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Masih hidup Ya Ibn Mas'ud Nah Ini lain lagi Ya Jadi ada orang Yang gak kuat Kalau puasa Dia cocoknya Ngapain Dia gak berpuasa Sehingga dia kuat Khatam Quran Dia kuat Ngajar Dia kuat Sholat Nah Di antaranya adalah Sayyidina Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ini Khataman Qurannya banyak Maka beliau Caranya Makan Jadi beliau ini Syahwatnya jadi Toat Kalau kita Syahwatnya jadi Mas'ud Ini bedanya Sama Ibn Mas'ud Ya Maka disini Jika boleh kita sebut Tinggal Antum pilih Di luar Bulan Ramadan Jika Memang Berpuasa Itu Lebih nyaman Puasa Sebanyak-banyaknya Jika Dengan Tidak berpuasa Kuat Tahajud Kuat Sholat Kuat Kuat Mencari Nafkah Ya Ikutin itu Dan Luruskan Niat kita Berpuasa Bukan Pengen Naik Angkat Anaknya Biar Baik Bukan Kerjaannya Lancar Enggak Tapi Berpuasa Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah